Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La khala wa la quwwata illa billah amma ba'd Sobat Tema TV Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Malam hari ini di kesempatan Kamis 27 Januari 2022 Kembali kita bersama Dalam mengaji online Kajian kitab Fidilalil Quran Bersama Guru Mulya Kitab Buya Syakur Yassin MA Pengasuh Pondok Pesantren Carampinggan Indra Mayu Solat bersatu salam Semoga tetap tercuralimbahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau Acara ini disiarkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carampinggan Dan Sobat Tema TV juga Bisa mengikuti acara ini Melalui kanal Youtube Khabu Yassin Ma Dan saat ini Pondok Pesantren Carampinggan Sudah merima peserta didik baru Untuk tingkat Madrasa Sanawiyah Atau MTS Madrasa Aliyah Atau MA Dan juga Sekolah Meringah Kejuruan Atau SMK Dan untuk pendaftaran secara online-nya Link-nya bisa dilihat Dalam layar Youtube Yang Sobat Tema TV Saksikan Baik Sobat Tema TV Kita akan langsung bersama Dengan Guru Mulia Kitab Buya Syakur Yassin Ma Untuk sama-sama Mengikuti kajian kitab Fidil Al-Quran Kepada Buya Kami bersilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Azmai Nama Ba'at Kita lanjutkan Pada pengejian kita kemarin Pada halaman 771 Yaitu Sampai pada Firman Tuhan Wa'ayyata farroka Andaikan Suami istri itu Terpaksa akhirnya Tidak menemukan solusi Untuk damai Berpisah Berserai Ya sudah Silakan Yugnillahu Kullan min saati Insya Allah Nanti akan diberi Pengganti yang lebih bagus Untuk mereka Akan diberikan Anugerah oleh Allah Yang lebih baik buat mereka Ya sudah lah Barangkali itu yang Lebih baik Islam sekali lagi Tidak Membelenggu Kebahagiaan kamu Dengan rantai Ya Tetap tidak boleh berpisah Sampai mati bersama Kebahagiaan Diikat bukan dengan rantai Dengan borgol Tapi diikat dengan Sakinah Mawadda dan Dan rohmah Kalau itu sudah tidak ada Ya sudah selesai Bagaimana lagi Itu pada kesepetusannya Ya Faiyugnillahu Kulan min saati Wa kanallahu Wasi'an Hakima Nusa khawatir Allah maha luas Dan maha bijaksana Insya Allah Akan ketemu Menusa Ya obatnya Menusa maning Kata bahasa Menusia obatnya Menusa maning Ya gitu Seperti itu Ini andekan terjadi Perceraian Maka Allah Memberikan keluasan Kebolehan Ya Tidak memberikan Kemudahan Tidak Sesuatu yang Halal Tapi Paling tidak Disukai oleh Allah Adalah Perceraian Yaudah Fallahu Ya idu Kulan minhuma Allah Berjanji Kepada Mereka Berdua Suama istri Ayugniyahu Min Fadlihi Hua Akan Melimpahi Mereka Dengan Anugrah Nya Anugrah Dari Allah Semuanya Itu Dan Allah Akan memberikan Rizki Dari apa Yang ada Di sisi Allah Belum tentu Setelah berserai Dapat suami Yang lebih Lebih baik Lagi Belum tentu Setelah berserai Dapat istri Yang lebih Cantik Lagi Yang lebih Muda Lagi Dan sebagainya Kita tidak tahu Semuanya Itu Jadi Manya janji Allah Dan biarkan Allah yang menamati Janjinya Wah Subhanahu Yasa'u Ibadahu Allah Tetap Punya Kapasitas Yang tak terhingga Untuk memberikan Anugrah Kepada seluruh Hambanya Wa Yusya'u Yusya'u Alayhim Bima Isya'u Dan Allah Juga akan Memberikan Keluasan Kelapangan Kepada Mereka Dengan Segala Sesuatu Apapun Yang dikenaki Allah Fi Hudud Hikmatihi Pada Batasan Batasan Hikmah Yang Allah Ketahui Wa Wa'ilmihi Dan juga Keilmuan Allah Bima Yuslohu Di kuliahan Mana yang Paling layak Dalam Kondisi Apapun Sesungguhnya Untuk Meneliti Mempelajari Menggali Agama Islam Seperti ini Yaitu Ketika Agama Islam Mempersoalkan Mempelajari Persoalan Perasaan Perasaan Jiwa Manusia ini Dan juga Hal-hal Yang Tersembunyi Dalam Watak Dan Tabiat Kita Ini Dan Kondisi Kondisi Kehidupan Dalam Realitas Yang Bersifat Universal Selanjutnya Naksifu Han Ujbin Layan Kodi Ternyata Kita Menemukan Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Ajaib Yang Tidak Pernah Selesai Tidak Habis-habisnya Kita Menemukan Kehebatan Kehebatan Ajaran Islam Ini Ketika Membahas Masalah Perasaan Perasaan Jiwa Kita Ini Mantana Karanas Lihadal Manhaj Bagi Orang Yang Tidak Mau Mengakui Kebenaran Agama Ini Hadal Manhaj Al-Muyassar Agama Islam Agama Yang Sangat Mudah Ini Mudah Ya Kata Sayyid Kutub Kalau Kata Kamu Masih Susah Ya Berhut Bahwa Sembah Yang Beli Perasaan Terlalu Tahun Haji Ini Masalah Mudah Dan Sulit Tergantung Kepada Persepsi Kita Kalau Anda Melihatnya Gampang Jadi Gampang Kalau Hatimu Melihatnya Sulit Yang Menjadi Sucuk Itu Hadal Manhaj Al-Muyassar Al-Mudu Lil Bashar Kemudian Objek Yang Dibicarakan Dalah Tentang Manusia Al-Ladzi Yakudu Kutahum Min Safah Hilhabid Yang Menuntun Mereka Dari Terjalan Apa Dari Jorogan Ya Jadi Dataran Bawah Fil Murta Kesaid Menuju Kedataran Yang Lebih Tinggi Maksudnya Kepangkatan Il Kimatis Sambil Di Puncak Yang Paling Menjulang Sesuai Dengan Fitrah Mereka Dan Kesiapan Mereka Tetapi Juga Tidak Memaksakan Mereka Untuk Bisa Meningkat Bisa Maju Bisa Sampai Kepuncak Enggak Juga Yang Yang Penting Peningkatan Seja Dalam Hidup Tidak Tidak Mereka Yang Bisa Mendorong Pada Semangat Tidak Mereka 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 Setelah Ini Kuli Semuanya Yang Tidak Pernah Dicapai Oleh Ajaran Apapun Di Dunia Ini Saya Setuju Fih Waqayiyati Misali Yatin Dalam Realitas Yang Idealis Au Misali Yatin Waqayiyah Atau Idealisme Yang Realistis Realita Yang Idealism Atau Realita Yang Idealistis Nanti Kita Bahas Hia Suratun Tipikal Asal Fotokopian Sesuai Dengan Aslinya Fitakwini Hadalka Inil Farid Dalam Pecintaan Makhluk Yang Istimewa Ini Saya Ingin Mengomentari Dari Urayan Ini Sedikit Saya Setuju Tidak Tidak Melawan Bahwa Tidak Ada Satu Ajaran Agam Apun Yang Seperti Agama Islam Yang Telah Membuktikan Manusia Pernah Mencapai Tingkat Peradaban Yang Tertinggi Pernah Memimpin Dunia Yang Hanya Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Selama 23 Tahun Saya Tidak Mengurang Akan Tetapi Ini Kan Dulu Bukan Kamu Sekarang Kamu Jangan Ikut Bangga Bangga Kamu Kamu Tidak Punya Kelebihan Apa Apa Kamu Sekarang Sudah Berada Dalam Lapisan Terbawah Yang paling Goblok Siapa Yang paling Mudah Bertengkar Siapa Yang Daerah Yang Tidak 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 Aman Banyak Maling Banyak Sopet Banyak Corviu Siapa Yang Saling Membunuh Siapa Yang Bodoh Siapa Dalam Politik Ekonomi Persencataan Dan Semuanya Kita Di garis Paling Bawah Malah Ada Orientalis Menulis Bahwa Agama Islam Itu Cocoknya Buat Orang Bodoh Dan Miskin Ngeceh Kan Ya Tidak Begitu Juga Jadi Ini Apa Yang Dikatakan Sadiqutub Ya Pernah Terjadi Islam Pernah Memimpin Memimpin Dunia Dulu Sekarang Sekarang Melarat Semua Ada Negara Kaya Tapi Bukan Karena Hebatnya Mereka Bekerja Keras Bukan Hebatnya Mereka Hanya Ketiban Pulung Hanya Petrodollar Hanya Kebetulan Ada sumber Jadi Artinya Disini Kesimpulan Saya Bahwa Kalau bukan Karena Pembelan Tuhan Atas Sebagian Manusia Di atas Sebagiannya Lagi Kalau Bukan Dibela Bela Tuhan Dibela Bela Tuhan Supaya Supaya Jangan Diremet Diancurkan Oleh Allah Orang Islam Dikasih Kekayaan Petrodollar Jadi Apa Kita Bukan Intervensi Tuhan Intervensi Kepat Semuanya Semuanya Sampai Pakistan Baginda Myanmar Tidak 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 Sudah Memang Memang Di dunia ini Warna kulit Berbeda Agama Berbeda Suku Berbeda Bahasa Berbeda Itu dengan Sengaja Dibuat Oleh Allah Beda Wamin Ayatihi Istilafu Al-Wa'nikum Waktilafu Al-Sinatikum Jadi Perbedaan Perbedaan Pluralitas Itu Adalah Suatu Kenisayaan Yang Tidak Bisa Dihindari Jadi Harus Kita Terima Sebagai Suatu Realita Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Sobat Tima TV Kajian Kitab Tidak Al-Quran Yang telah disampaikan oleh Buya Syakur Pada kesempatan Kali ini Kamis 27 Januari 2022 Dan Tadi Poin yang Kita tangkap Adalah Tentang Intervensi Allah Terhadap Kehidupan Manusia